Oke teman-teman, yang kalian lihat di layar ini adalah grafik menu PES 2021 yang terbaru versi FC25. Nah di sini saya akan share untuk grafik menu terbaru ini, dan grafik menu ini sudah ada dua versi, yang pertama versi Sider dan yang kedua versi CPK. Jadi buat teman-teman yang mau versi Sider bisa ikutin caranya nanti di belakang video, dan yang mau versi CPK juga bisa, nanti saya bakal tunjukin bagaimana cara pasangnya. Tapi sebelum itu kita akan review dulu, bagaimana tampilan grafik menu terbaru dari PES 2021 yang bertema FC25. Yuk, let's go! Oke teman-teman, jadi seperti ini tampilan dari grafik menu terbaru untuk PES 2021 yang versi FC25 ya. Jadi di awal menu-nya ada tampilan seperti ini, FC25, ya sama kayak yang di FC25 juga. Langsung aja kita masuk ke dalam gamenya, kita lihat untuk tampilan selanjutnya itu seperti apa di dalamnya. Jadi kalau dari kualitas fotonya sih ya, ini menurut saya lumayan bagus atau yang paling bagus untuk versi PES 2021. Karena saya juga pernah coba yang versi PES 2017 itu lumayan bagus juga yang saya pakai setiap hari. Dan sekarang yang PES 2021, BTW ini dari Desert Play, Youtubenya, tinggal dicari aja kalau mau. Tapi di sini saya coba review dan install juga. Nah, tampilan menu-nya seperti ini teman-teman, kita masuk aja. Nah ini, tampilan menu awal ada Musiala, dan kualitas fotonya untuk Musiala ini mantap banget. Sudah kayak HD ya, atau mungkin 4K. Terus kita geser ke samping. Nah, ketika kita geser ke samping, ke menu eFootball dia bakal ada menu gambar dari Paul Udibala cuy. Nggak cuma Erling Haaland doang. Jadi kayak, apa ya, transisinya itu smooth banget. Nah, oke. Kalian bisa lihat. Nah, ini mantap sekali, Paul. Oh, mantap. Tampilan selanjutnya di menu statistik ada Yamal dengan kualitas foto yang sudah bagus juga, lumayan ya. Terus di menu setting ada Kylian Bape, terus di menu My Club. Ada Mbape juga masih. Di Master League, ada Yamal, terus di Become Legend. Ya, ada Yamal lagi. Ya, tapi memang untuk fotonya sih nggak terlalu banyak. Cuman ada 3 pemain doang. Eh, 4 pemain ya. Sama Paul Udibala. Tapi untuk tampilannya sudah keren banget. Fotonya ini HD atau 4K ya, nggak tahu juga. Nah, coba kita masuk ke menu kick off, teman-teman. Kita lihat ketika kita mau ke local match. Seperti apa tampilannya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Backgroundnya tidak selalu hitam. Jadi ada warna hitam ke biru-biruan. Ada juga, itu apa gambar segitiga. Nggak tahu juga namanya apa. Nah, kita masuk ke menu pilih timnya sekarang ya. Kita coba lihat apakah ada perubahan. Harusnya ada perubahan di bagian ini. Game plan menu. Jadi, warna lepangannya juga sudah terubah. Kalau nggak salah warna hijau ya. Coba kita tes aja. Misalnya di sini saya mau pakai Barca versus, ya pakai Madrid. Barca versus Madrid ya. Kita coba lagi. Nah, di sini. Ya, backgroundnya masih sih. Masih biru-hitam. Terus di tampilan ganti baju atau strip. Nah, masih biru-hitam juga. Dipilih stadion juga sama, teman-teman. Di bagian game plan ya. Nah, ini bagian game plan. Sudah berubah juga. Untuk gambar background lapangan di belakang itu sudah berubah. Menjadi warna hijau seperti ini. Ini, ya nggak terlalu terang juga. Ya, enak dipandang gitu jadi ya. Jadi, untuk yang lain menu bar-nya warna hitam, putih, gini. Cakep banget ya. Udah mirip banget sama tema FC25. Di bagian kamera setting sama lah ya. Terus kita akan coba mungkin di bagian menu master leak, teman-teman. Menu master leak apakah ya harusnya sama aja. Cuman kita, ya sekalian, kita review aja. Kita ke master leak. Oke, saya lanjutkan aja master leak saya. Misalnya di sini saya pakai master leak. Yang sudah saya simpan, langsung aktif dia. Nah, ini tampilannya kayak gini, Pak. Warna hitam dan biru. Jadi, lumayan enak dipandang ya. Ini nggak tahu juga warna biru di atas ini. Apakah dia berpengaruh terhadap tim yang kita pakai. Misalnya kan di sini saya pakai Chelsea. Otomatis dia menjadi biru di atas atau nggak. Saya tidak tahu juga. Belum pakai tim lain. Nah, kita coba lihat di team management. Negosiasi. Ya, menu-nya kayak gini sih. Sama. Kurang lebih sama. Coba di database. Competition info. Di bagian kelas main sementara, Liga Inggris. Coba kita ke standing. Oke, ini mantap cuy. Jadi, temanya itu ada variasinya gitu untuk PES 2021 punya kalian ya. Terus, mungkin kita akan coba di bagian mana nih. Coba di schedule ya. Di schedule. Oke. Tampilan schedule-nya jadi mantap sekali teman-teman. Logo FC25-nya tetap ada di atas. Jadi, nggak terlalu rame juga. Jadi, kayak kelihatan jadi apa ya. Kayak elegan gitu ya. Kayak elegan anjar. Jadi, seperti ini. Terus, di bagian mana lagi? Coba kita keluar lagi. Ke bagian menu utama ya. Di bagian setting. Menu edit layar. Coba. Menu edit layar. Jadi, kalian ketika menu edit. Kalau mau ngedit-edit layar ya. Jadi, ada perubahan juga di sini. Tapi, di sini dia berubahnya nggak jadi warna biru ya. Jadi, warna hitam. Contohnya, kita mau ngedit pemainan Saka misalnya ya. Oke. Nah, di belakang ini udah hitam. Kayak gini. Hitam abu-abu ala FC25 teman-teman. Oke. Mantap sekali ya. Enak banget ini dilihat. Kalau saya sih ya. Suka banget ini. Nah. Mungkin sampai sini dulu untuk reviewnya. Nggak terlalu banyak perubahan sih. Kalau untuk grafik menu ya. Untuk Become Legend sama ya. Sama Master X saya coba juga. Sama aja sih. Nah. Sekarang kita langsung aja coba pasang untuk grafik menu ini. Yang versi Sider dulu. Terus itu yang CPK. Satu-satu. Jadi, teman-teman bisa pilih pakai yang mana aja yang teman-teman mau gitu. Kalau nggak mau ribet ya pakai CPK. Kalau mau yang agak ribet dikit tapi enak. Makanya pakai Sider. Yaudah. Langsung aja kita let's go. Yuk. Nah, teman-teman. Sekarang kita beralih cara pasangnya. Nah, di sini nanti download dulu untuk filenya. EFC Full Menu. Yang V2. Ini versi kedua teman-teman. Yang versi pertama ada. Cuman nggak bagus. Agak kurang gitu ya. Jadi, yang versi kedua ini lumayan lengkap untuk menurut saya. Langsung saja kita ekstrak di sini. Dia nggak ada password. Nah, di sini teman-teman. Dia ada versi CPK. Dan ada versi Sider. Jadi, teman-teman. Kalau mau pakai CPK yang ini. Yang tulisannya CPK. Yang Sider yang ini. Isinya ini. Ada Common. Menu dan Strip. Nah, gimana cara pasangnya untuk file Sider, Bang? Langsung saja. Kita kecilin dulu ya. Nah, saya contohkan satu-satu. Misalnya pakai Sider. Kita buka dulu Sider-nya. Sider page 21. Klik kanan dan. Open File Location. Nah, kita sampingkan lagi. Nah, teman-teman masukin ya. Folder menu ini. Yang untuk versi Sider ya. Kita masukin dia ke Live. CPK. Folder Live. CPK di Sider-nya. Kita masuk dulu ke Live. CPK. Setelah itu. Nah, misalnya belum ada nih. Folder menu. Kayak gini. Kalaupun udah ada folder menu grafik kayak gini. Kita hapus aja. Misalnya ini. Ada folder menu. Kita hapus aja. Nah, kita delete aja ya. Kalau misalnya gak ada masih kosong. Ya, gak apa-apa. Langsung aja tarik ke sini. Atau copy atau cut. Tidak masalah sama aja. Ini sih saya langsung move aja dari sini. Tarik. Kita move. Oke. Kalau sudah pindah ke sini. Kita buka lagi. Pastikan udah aman ya. Oke. Kita balik lagi. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke folder Sider.ini. Kita balik aja dah. Gampangnya kita balik lagi ke folder Sider. Kemudian teman-teman buka file yang ini. File yang namanya Sider.ini. Oke. Kita buka aja. Klik dua kali. Di bawahnya Sider.exe ya. Nah, di sini teman-teman ada yang harus di setting. Teman-teman masukin tulisan yang akan saya taruh di deskripsi video nanti. Tinggal di copy aja. Nah, tulisannya seperti ini teman-teman. Live.cpk.route. Live.cpk.slash.menu. Nah, misalnya di sini kan belum ada nih. Tulisan seperti itu. Kita taruh aja di paling bawah juga gak apa-apa. Nah, teman-teman copy yang di deskripsi video. Kemudian paste di sini. Nah, cpk.route. Live.cpk.slash.menu. Nah, misalnya kalau teman-teman sebelumnya itu udah ada tulisan kayak gini ya. Di sini misalnya di atas kan. Misalnya ada di atas. Saya contohkan. Kita copy. Oke. Sudah ada di sini nih satu. Yang lama. Kita hapus aja yang lama. Kita pakai yang baru ini. Yang di bawah. Setelah itu teman-teman tinggal file. Baru ke save. Nah. Kemudian kita keluar. Nah, udah. Ini udah selesai untuk pasang versi shader. Setelah itu gimana cara masang yang versi cpk. Versi cpk. Kita nggak perlu shader kalau cpk ya. Kita langsung aja copy. Atau cut. Biar aman ya. Biar bersih. Kemudian kita balik lagi nih ke folder paste 21-nya. Nah, misalnya teman-teman bingung. Paste 21-nya itu di mana bang? Cari aja di desktop komputer kalian. Seri paste 21. Klik kanan dan open file location. Nah, ini bakal menuju. Kepada direktor paste-nya. Langsung aja taruh dia di folder download. Nah. Pastikan dia di sini. Oke. Sudah. Setelah itu teman-teman baru buka eFootball 21 mode managernya. Nah. Kemudian cari yang kita masukin tadi ya teman-teman. Yaitu EFC25. Kita centang sekali. Klik dua kali ya. Nah, pastikan dia udah di paling bawah. Gak apa-apa. Baru kita apply mode-nya. Oke. Kayak gitu. Jadi ini untuk versi yang CPK. Udah. Ini tinggal masuk aja ke game yang sudah selesai ya. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman. Tinggal dicek aja di game-nya. Kalau ada pertanyaan tinggal komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe.